Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara Pertama yang perlu saya sampaikan Mohon maaf kepada Anda para penerima manfaat Khususnya yang bantuannya Sampai saat ini masih belum ada kejelasan Apakah bisa cair atau tidak Mohon maaf bahwa kami mendamping PKH Tidak bisa lagi untuk memastikan Apakah bantuan PKH Anda bisa cair lagi atau tidak Mengapa bisa demikian Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas Agar Anda bisa memperoleh secara utuh informasi yang saya berikan Dan Anda tidak salah paham atau gagal memahami Apa yang saya sampaikan Maksud dari kami tidak bisa memastikan Apakah bantuan PKH Anda ini bisa cair lagi Atau bahkan sudah tidak bisa cair Nah permasalahan yang dialami oleh para penerima manfaat Yang bantuannya ini sampai saat ini mungkin belum cair Kami mendapatkan petunjuk dari pusat Bahwa nama-nama yang bantuannya ini tidak cair Ini terkait dengan data dirinya Ternyata bukan hanya data dari pengurus Ini terkait dengan data suami Data anak-anaknya atau data komponennya Ini juga bisa mempengaruhi kebelaksungan dari cair Atau tidaknya bantuan sosial Kalau misalnya kita pelajari syarat agar bantuan PKH dan bantuan sosial yang lain ini bisa cair Pertama adalah nama Anda ini harus padan dengan yang ada di kependukan dan catatan sipil Nah karena kita saat ini sumber data untuk penggunaan bantuan sosial Ini semuanya bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kita sudah menggunakan satu pintu Nah sudah sering saya sampaikan bahwa efek dari diterapkannya di DTKS Untuk menjadi satu-satunya pusat hajuan data penerima bantuan sosial Ini dampaknya adalah banyaknya KPM yang ternyata namanya, need-nya, data dirinya, data keluarganya Ini tidak padan dengan yang ada di kependukan catatan sipil Bagi yang berhasil cair, ini berarti data mereka tidak ada masalah dengan yang ada di kependukan catatan sipil Nah lalu juga ada permasalahan lain ini terkait dengan anaknya yang sekolah misalnya Anak sekolah namanya sudah sesuai dan lain sebagainya Ternyata di Dapodik ini ada kesalahan Entah itu ejaan huruf atau data yang kurang valid Atau misalnya di data sekolah ini, di Dapodik ini Misalnya ada kolom yang menunjukkan bahwa apakah anak ini layak untuk menerima KIP atau PIP Atau bahasa mudanya apakah anak ini layak untuk menerima bantuan atau yang lain sebagainya Jika kolom tersebut tidak tercetak, maka secara otomatis bantuan PK untuk anak sekolah ini tidak akan cair Termasuk juga yang memiliki misalnya komponen kesehatan di kategori berita Jika misalnya nama berita ini sudah masuk di KK Tetapi need-nya belum teraktifasi di kependukan data catatan sipil Maka bantuan ini tidak bisa cair Permasalahan ini muncul terutama di akhir-akhir tahun 2021 dan di awal tahun 2022 Karena memang kami sendiri pendamping PKH baru memperoleh bocoran-bocoran informasi mengapa bantuan KPM ini tidak cair Dan ada lagi yang dialami oleh rekan kami, bantuan KPM yang didampingi ini tidak cair Dikarenakan suaminya ternyata terdeteksi bekerja di BUMN Misalnya ada juga yang bekerja sebagai guru Maka pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ini tidak layak untuk memperoleh bantuan Secara otomatis ini terbaca oleh sistem DPKS Maka bantuan untuk PKH yang semula diterima ini langsung tidak dicairkan Termasuk juga yang bekerja di perangkat-perangkat desa Nah seperti itu, ini informasi dari rekan saya yang terjadi demikian Jadi secara otomatis bagi Anda yang sudah biasa menerima PKH Bantuan Anda misalnya sampai saat ini tidak cair Meskipun nama Anda sudah padan, sudah Anda cek di kebutuhan jatahkan sipil Nama Anda sudah tidak ada masalah, niknya tidak ada masalah dan lain sebagainya Maka ini perlu dipelajari lagi Jika misalnya Anda punya anak sekolah, apakah data ini sudah sesuai yang ada di dapoti atau tidak Lalu misalnya punya anak balita, apakah balitanya sudah tercatat dan dilaporkan di kebutuhan jatahkan sipil Maupun niknya sudah teraktifasi atau belum Nah lalu juga bagi keluarga ini, suaminya dicek apakah pekerjaannya ini sudah sesuai dengan yang ada di kakak Atau malah terdeteksi sebagai pekerja-pekerja PUMN Misalnya pekerja perangkat desa dan lain sebagainya, guru Nah ada beberapa pekerjaan yang memang ini dikategorikan tidak layak untuk meremak bantuan sosial PKH Itu yang terjadi Dan bagi mereka atau KPM yang bantuannya tidak cair Ini tentu sering sekali bertanya kepada para pendamping Karena juga yang saya alami datang ke sekretariat PKH untuk bertanya solusinya apa Yang jelas, jika misalnya bantuan ini tidak cair, kita akan mencocokkan terlebih dahulu Apakah nama yang bersangkutan ini sudah padan dengan guru jabil atau tidak dan lain sebagainya Jika misalnya ditemukan, ternyata namanya sudah dibenahi, namanya sudah diperbaiki di dinas kependudukan dan catatan sipil Kalau anaknya ternyata sudah padan dengan yang ada di dapodi, lalu juga yang kesehatan sudah cocok dengan data-data yang ada Maka kami pendamping PKH tetap, saya tegaskan, maka kami pendamping PKH tetap tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjamin Meskipun data Anda sudah benar, tidak ada masalah, satu kakak Ini kita tidak bisa menjamin bahwa bantuan Anda bisa cair kembali atau tidak Ingat, seperti itu ya Siapa yang cair, untuk KPM penerima PKH ini dianggap sebagai penerima PKH jika nama-nama yang bersangkutan ini sudah di-SK-kan Atau tertuang di surat keketapan atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Atau bahasa mudanya, KPM penerima PKH adalah mereka yang nama-namanya ada di dalam SP2D ya Atau surat untuk penerbitan pembayaran bantuan atau dananya ya SP2D Maka nama-nama yang ada di SP2D, baik itu dari termin 1 hingga termin terakhir Jika misalnya nama-nama tersebut ada di dalam data tersebut, maka itu yang dimaksud dengan para penerima PKH Bagi yang misalnya pernah menerima PKH, biasanya cair, ternyata untuk periode ini tidak cair Karena tidak ada di dalam SP2D, maka kita pastikan bahwa Anda sudah tidak lagi menjadi KPM program keluarga harapan Atau Anda sudah tidak memenuhi syarat sebagai para penerima manfaat program keluarga harapan Siapa yang memutuskan? Untuk saat ini para pendamping PKH seperti saya, kita hanya bertugas untuk melakukan monitoring Sebagaimana jika misalnya ada bantuan sosial dicairkan, maka kita berwenang untuk memonitor dan melakukan rekonsiliasi Kami memastikan jika misalnya nama-nama yang ada di SP2D ini sudah tertuang, maka kita harus mengecek KPM yang bersangkutan yang ada di SP2D Ini harus segera melakukan transaksi penarikan Peworna kami itu Peworna kami yang kedua adalah kami berwarna untuk melakukan pertemuan kelompok atau B2K2 atau FDPS Family Development Session Yang kita lakukan secara periodik per bulan Untuk tugas perbaikan data, untuk tugas penguntahiran data, untuk tugas pengaktifan data, ini sepenuhnya tidak ada di tangan pendamping PKH Ingat, untuk pemadaran data yang kurang benar, data Anda dengan hidup capil, ini sudah ada petugasnya Jika di tingkat desa ataupun kelurahan, silakan Anda berkunjung ke kantor desa atau kelurahan Temui operator di TKS yang ada di desa ataupun kelurahan, bagaimana solusinya Karena di desa ataupun di kelurahan, ini sudah memiliki sistem yang tentunya sudah ada regulasinya secara berjenjang Lalu jika anak Anda sekolah dan ada masalah dengan data yang ada di dapodiknya Maka kewenangnya ada di operator dapodiknya, ada di operator sekolah Maka silakan Anda bisa sharing, bisa datang ke sekolah masing-masing untuk menanyakan apakah data anak Anda ini sudah sesuai atau tidak Nah, seperti itu Sehingga sekali lagi, karena bantuan PKH dan bantuan sosial ini bukan gaji Maka bantuan ini sewaktu-waktu bisa dicabut, bisa berhenti Karena memang bantuan sosial itu bukanlah gaji Dan Anda tidak perlu menagih sampai 4 ya, kata-kata kasar kepada pendampingnya Telepon terus-menerus Karena memang pendamping PKH tidak memiliki wunan untuk mencairkan bantuan Anda Dan bantuan tersebut bukanlah bantuan dari para pendampingnya Pendamping di sini, pendamping PKH hanya membantu Anda untuk mengecek, ya mengecek apakah Anda ini masih ada, masih layak dan lain sebagainya Tetapi untuk ulusan pengaruan data sekarang sudah dapat tugasnya masing-masing Ini sesuai dengan mengurusi dari pusat karena kita sudah menggunakan DTKS Jadi meskipun Anda sudah memiliki KKS atau kartu merah putih Dan jika misalnya Anda datanya sudah benar dan lain sebagainya Tetapi jika belum cair, maka urusan pencairan bisa cair atau tidak ini bukan wunan kami Karena ini tergantung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan perlu Anda ketahui, bisa jadi setiap bulan, setiap penyaluran, data-data penerima PKH ini bisa berubah Karena DTKS ini datanya terus bergerak dan terus diperbarui sesuai dengan kondisi real di lapangan Jadi jangan heran jika misalnya penerima PKH baru, ini adalah mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah dapat PKH Sebelumnya dapat BPNT, ternyata tiba-tiba dapat uang Oke, itu saja mungkin informasi yang perlu saya sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Jika misalnya Anda kurang jelas dengan apa yang saya jelaskan Silahkan Anda berkomentar, insya Allah akan saya balas Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh